Oke adik-adik, kalau kemarin aku udah membuat video tentang persamaan nilai mutlak Sekarang aku akan buat video tentang pertidakasamaan nilai mutlak Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya Lihat dulu nih catatannya Mengenai pertidakasamaan nilai mutlak Satu, dua, tiga Nah, itu dia Nah, bisa lihat disitu Kalau dia lebih besar, maknanya atau Sedangkan kalau lebih kecil, maknanya itu antara Maupun dia ada tanda sama dengan di bawahnya, ada garisnya Itu maknanya sama, besar dia atau Kalau kecil dia antara Nah, langsung aja ya ke soalnya Soal yang pertama Disini ada Tiga X dikurang dua mutlak Itu lebih besar daripada satu Metodenya sama saja seperti Yang persamaan kemarin Pertama kita untuk yang positifnya dulu Tiga X dikurang dua Besar satu Nah, ini kita kerjakan seperti biasa Tiga X besar Tiga X besar satu Selanjutnya yang negatifnya Tiga X dikurang dua Kecil Min satu Nah, ini dia yang negatifnya Kalau masih bingung tentang perbedaan yang positif negatif ini Mungkin bisa diputar lagi videonya yang tentang persamaan nilai mutlak Ini ya Oke, kita lanjutkan Tiga X kecil Satu X kecil Sepertiga Nah Untuk menuliskan himpunan penyelesainya sendiri Kita Menggunakan kurung-kurawal Kemudian Caranya seperti ini X di mana X Kecil Sepertiga Atau X besar satu Kita tutup kurung-kurawan Untuk yang kecilnya sendiri Atau yang antaranya Disini ada Soalnya Yaitu 2 X Dikurang 5 Mutlak Lebih kecil Oke, sama ya Kecil sama X ditambah 4 Nah Sama saja metodenya Pertama kita buat dulu yang positifnya 2 X dikurang 5 Kecil sama X ditambah 4 Nah, ini X Kecil sama 9 Ini untuk yang positifnya Nah, yang keduanya itu yang negatifnya Yang negatifnya 2 X dikurang 5 Jadi besar Besar sama Min X Tambah 4 Nah, ini jangan sampai salah ya Pengoperasian ya Min kali X Min X Min kali plus 4 Itu jadi Min 4 2 X Min X nya pindah ke sini Jadi 3 X Besar sama Min 4 tambah 5 Itu 1 Jadi X nya besar sama Sepertiga Nah Untuk lebih pahamnya Mengapa dia bisa antara Coba kita tuliskan dia Dengan Cara Biasa Yang pertama X nya itu Kecil sama 9 Nah X nya kecil sama 9 Yang kedua X nya besar sama Sepertiga Aku tulis di sini aja X nya besar sama Sepertiga Nah Ini Bentuknya Kalau kita Menulisnya dengan Cara biasa Nah Coba kita Ubah Bentuknya jadi Seperti ini Kita tulis X nya dulu Baru Tandanya Kemudian Kita lihat Mana yang paling kecil Antara 9 Dengan Sepertiga Yang lebih kecil itu Adalah Sepertiga Jadi Sepertiga Dulu Baru 9 Nah Ini dia Ini HP nya HP nya X itu terletak Di antara Sepertiga Dan 9 Kalau kita lihat Sama gak bahasanya X ini lebih besar Dari Sepertiga Karena Garisnya di sini B Lebih besar X Lebih besar Dari Sepertiga Bener kan Kemudian X Lebih kecil Dari 9 Lebih kecil Sama kan Yaudah Jadi Sebenarnya Ini Kalau kita ubah bentuknya Supaya lebih Praktis Dia menjadi Model yang Seperti ini Nah Segitu dulu Untuk hari ini Jadi kesimpulan Dari video ini Kalau dia besar Itu dia menggunakan Atau Pada himpunannya Kalau dia kecil Dia menggunakan Antara Antara Kalau Atau sendiri X besar Blablabla Atau X kecil Blablabla Sedangkan Antara X terletak Di antara Sesuatu Dan Sesuatu Kalau soalnya Menggunakan Sama Maka Di hp Nya juga Menggunakan Setanda Sama Begitu Juga Untuk Yang Kecil